bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalatayat shalat shalat bunda apa kabarnya hari ini semoga selalu sehat dan tetap semangat ya menjalani pembelajaran jari-jari nya di rumah silahkan disimalkan video berikut ini baiklah sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini marilah bersama-sama kita melafaskan basmalah bismillahirrohmanirrohim ada pun materi kita pada hari ini yaitu tentang memodifikasi shape bisa dibuka di bukunya halaman 45 sampai 55 bagian F tentang memodifikasi shape ya anak shalat shalat bunda disini kita akan mengubah gaya tampilannya memodifikasi backgroundnya memodifikasi garis tepi pada shape dan memberi efek pada shape ya anak shalat shalat bisa kita buka terlebih dahulu aplikasi microsoft wordnya disini nah icon shape sendiri terdapat pada tab insert group illustration nah disini ada icon shape anak shalat shalat bisa klik segitiga kecilnya kemudian pilih gambar bangun yang dibutuhkan nah misalkan disini bunda pilih bentuk heksagon nih bunda klik lalu bunda tarik gambarnya maka akan tampil seperti ini nah selanjutnya kita akan memodifikasi gambarnya kita klik dulu di halaman kosongnya maka akan tampil seperti ini nah jika ingin memodifikasi gambarnya kita klik terlebih dahulu gambarnya disini maka akan tampil tab baru disini tab drawing tools format di bagian inilah kita dapat mulai memodifikasi gambar bangunnya ya nah yang pertama kita akan mengubah gaya tampilan shape nah disini pada grup shape style ini ada bagian untuk mengubah gaya tampilannya nih jadi bisa kita klik disini kita bisa pilih sesuai kebutuhan misalkan disini bunda pilih warna biru yang ini tuh maka akan tampilnya seperti ini selanjutnya kita akan memodifikasi background shape nya kita ambil terlebih dahulu gambarnya misalkan bunda tetap menggunakan bentuk hexagon disini nih seperti ini tuh kita pilih dulu gambarnya lalu akan muncul tab baru tab drawing tools format disini kita bisa memodifikasi background shape nya ya nih untuk memodifikasinya kita bisa menggunakan icon shape fill disini kita klik segitiga kecilnya lalu kita bisa atur warnanya bisa atur bayangannya kemudian bisa atur teksturnya disini tuh misalkan disini bunda atur gradient nya menggunakan bunda atur warnanya terlebih dahulu misalkan warna ori warna biru disini kemudian bunda atur gradient nya menjadi yang ini misalkan seperti itu bisa di coba secara mandiri yang sole-soleha tuh maka akan tampil seperti ini selanjutnya bisa kita atur menggunakan tekstur bisa kita pilih sesuai kebutuhan misalkan seperti ini tuh bisa kita pindahkan agak sejajar nih selanjutnya kita akan memodifikasi garis tepi pada set kita ambil dulu gambar bangunnya misalkan bunda menggunakan triangle disini nah kita klik dulu gambarnya sama seperti modifikasi sebelumnya akan muncul tab baru tab drawing plus format kita bisa pilih save outline disini nah kita bisa mengganti warna garis tepinya mengganti ketebalan garis tepinya dan mengganti jenis garis tepinya nah disini misalkan bunda pilih warna garis tepinya orange nih selanjutnya bunda akan atur ketebalan garis tepinya klik wait misalkan bunda atur menjadi 6 selanjutnya bunda akan atur jenis garis tepinya atau dasisnya menjadi yang ini nah maka akan tampil hasilnya seperti ini selanjutnya kita akan memberi efek pada set kita ambil dulu gambar bangunnya misalkan bunda kembali menggunakan hexagon disini tuh bunda pilih gaya tampilannya menjadi yang ini selanjutnya kita akan memberi efek pada gambar bangunnya kita klik gambarnya lalu akan muncul tab baru tab drawing tools format disini kita pilih step efek misalkan bunda pilih glow anak soalnya-soalnya bisa pilih sesuai keinginan mau yang shadow mau reflection dan lain-lain disini bunda contohkan misalkan yang glow bunda pilih yang ini tuh maka hasilnya akan tampil seperti ini ya demikianlah materi pembelajaran kita tentang memodifikasi saya pada aplikasi microsoft word marilah bersama-sama kita melepaskan hamdalah alhamdulillah hirobbil alamin demikianlah pembelajaran kita hari ini bunda akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat